Tato sampai ke muka gitu, piercing pakai anting-anting gitu. Saya kepingin sholat di masjid, tapi baru buka sepatu sudah diusir. Beberapa teman-teman ada yang curhat sama saya, misalnya anak-anak punk gitu. Saya bilang, bang saya sih memang kepingin sholat di masjid, tapi baru buka sepatu sudah diusir. Saya bilang sama beberapa DKM-DKM pengurus-pengurus masjid, masjid ini rumah Allah gitu. Jadi siapapun mau ibadah diterima, justru harusnya saya tuh suka menangis dan senang sekali terharu. Kalau misalnya ada jamaah sholat, Tato sampai ke muka gitu. Piercing pakai anting-anting gitu, saya senang gitu. Karena berarti dakwah yang ada di lingkungan itu berjalan. Berjalan baik gitu, karena bisa membawa orang-orang yang tadinya tidak cinta masjid, jadi ke masjid. Yang tadinya tidak tawakal, tidak mau ibadah, jadi mau ibadah. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu lagi, nggak perlu sungkan atau malu. Karena apa? Karena memang kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita. Setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini, atas izin Allah. Jadi kita yang butuh Allah.